Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya Anggera Putitania Dan kali ini saya akan Mencoba untuk Mengungkap patah dan sejarah Hilangnya benua Atlantis Dan ada hubungan apa dengan Gunung Padang Cianjur Dan sebelum kita lanjut, jangan lupa like, share, and subscribe IMP Entertainment News Channel Ya pemirsa, banyak sekali Perbincangan atau IMPO yang memang masih simpang siur Tentang hilangnya kota Atlantis Atau benua Atlantis Yang belum diketahui dimana sebenarnya Sisa dan runtuhan Atlantis tersebut Jadi kalau untuk yang saya lihat Bahwa kota Atlantis itu Memang ada di Indonesia Tepatnya di sebelah mana Yang saya lihat itu masih ada Pecahan-pecahan dan runtuhan Yang memang dari situs perbakala Atlantis Yang berada di Gunung Padang Situs Gunung Padang terletak Di wilayah Cianjur, Jawa Barat Dan situs Gunung Padang itu Benar-benar sangat istimewa ya Karena di situ itu Peninggalan sejarah Peradaban kuno Waktu itu kota Atlantis itu sempat hilang Dan segitiga bermuda pun juga hilang Tanpa diketahui dimana letaknya Dan kalau untuk yang saya lihat Kota Atlantis dan segitiga bermuda itu Letaknya ada di Gunung Padang, Jawa Barat Berarti di Indonesia Jadi dulu pada tahun 365 sebelum masehi Kota Atlantis itu tiba-tiba hilang dengan sendirinya Seperti tenggelam Dan akhirnya dipenuhi oleh Reruntuhan-reruntuhan yang memang sekarang Menjadi situs Gunung Padang Bisa dikatakan itu juga situs perbakala Jadi Atlantis itu adalah kota yang sangat megah Dan semuanya itu serba modern, serba canggih Di zaman sekarang ini belum seberapa canggih Karena di peradaban kuno itu Atlantis benar-benar sangat canggih Dan sampai ada sisa-sisa keruntuhannya Itu juga ada seperti segitiga bermuda Segitiga bermuda itu ada sangkut paut dengan Atlantis Sangkut pautnya seperti apa? Bahwa segitiga bermuda itu dulunya adalah piramid Piramid yang lebih mewah daripada Mesir Dan piramid itu akhirnya tertimbun Waktu itu sebelum masehi pernah terjadi bencana alam yang cukup hebat Sampai akhirnya segitiga bermuda itu tertimbun Dan juga ada sisa-sisa reruntuhan Atlantis yang memang hancur Tertutup oleh situs Gunung Padang yang sekarang ini terletak di Cianjur Kalau untuk Atlantis, kenapa duruntuhannya bisa ada di Gunung Padang? Karena dulu pada tahun 211 sebelum masehi Atlantis itu adalah kota atau benua yang memang sungguh ramai dipadati oleh penduduk Bahkan begitu sangat megah, modern, dan alat-alat itu serba canggih Dan kenapa bisa diketahui adanya di Gunung Padang? Karena Gunung Padang itu tertangkap oleh radar Dan di situ memang dibenarkan dulunya itu pernah ada peradaban kuno Seperti itu waktu itu juga orang berlalu-lalang dengan menggunakan Seperti sekarang adanya kendaraan, armada atau mobil Terus adanya juga pesawat, terus adanya juga mesin-mesin yang benar-benar sangat canggih Di kehidupan Atlantis pada zaman kuno Iya, waktu itu, waktu zaman Atlantis itu manusia seperti kita Tidak jauh beda dengan sekarang Kalau untuk Atlantis, awal mulanya dari mana Itu memang dulu kan sebelum masehi itu ada juga kehidupan Yang memang kehidupan itu sama manusia tetapi beda dalam perawakan Jadi manusia Atlantis dulunya itu adalah tinggi-tinggi Mau perempuan ataupun laki-laki Perawakannya itu tinggi besar Dan berhidung mancung semuanya Sebenarnya kalau untuk situs Gunung Padang Kenapa ada lima susun? Karena dulu itu kan itu kota Atlantis Dan lima itu adalah seperti kayak kuil-kuil ya Seperti kuil-kuil tempat bertapaknya orang-orang yang memang ingin Apa ya, bisa dikatakan yang ingin mendapatkan ilmu Jadi bertapa di lima kuil tersebut Di situs Gunung Padang itu ada lima tempat bertapa orang-orang yang ingin mendapatkan ilmu Karena pada zaman dahulu kala Situs Gunung Padang itu setelah Atlantis tidak ada atau hilang Tertutup oleh Gunung Padang Di situ ada lima kuil yang memang selalu dipakai untuk bertapa orang-orang yang berilmu tinggi Gunung Padang dengan piramida itu benar ada hubungannya Karena Gunung Padang itu kan bertingkat dari mulai 1, 2, 3, 4, 5 Dan berbentuk seperti segitiga seperti itu Jadi itu memang ada hubungannya bahwa piramida yang megah Lebih megah dari piramida Mesir itu adanya di Gunung Padang Kalau untuk batu yang ada di Gunung Padang Yang berbunyi seperti alunan ada irama ya Ada irama yang memang beda-beda Itu adalah batu yang memang pecahan dari neruntuhan Atlantis pada zaman dahulu kala Karena batu-batu dulu yang warnanya identik dengan abu tua Itu benar-benar digunakan untuk dijadikan alat musik pada zaman Atlantis Dan sekarang sisanya itu masih ada di lestarikan di situs Gunung Padang Batu itu ternyata bukan hanya sekedar batu Karena batu itu bercampur dengan tenaga listrik Jadi batu itu kalau misalkan disatukan dengan batu-batu pecahan dari Atlantis Itu pasti akan bunyi Tetapi kalau disatukan dengan batu biasa yang sekarang ini Itu tidak akan bunyi Setelah Atlantis hilang Dan tepatnya ada di situ Keistimewaannya adalah Situs Gunung Padang menjadi ramai Tidak terlihat oleh mata lahir kita Tetapi secara mata batin itu ramai oleh penduduk Dan masih hidup manusia-manusia Atlantis pada zaman dulu Orang-orang kuno pada zaman dulu itu masih hidup Kalau kita lihat dengan secara mata batin Jadi orang-orang kuno Atau bisa dikatakan manusia Atlantis yang ada di Gunung Padang itu Sebenarnya secara mata batin itu terlihat adanya kehidupan Dan aktivitas seperti biasa Kalau untuk Borobudur dan Gunung Padang Yang sebenarnya itu adalah tua Gunung Padang Karena bisa dikatakan situs perbakala kuno Sebenarnya di Gunung Padang itu Kalau misalkan digali secara dalam Itu di dalamnya itu benar-benar adanya Benda-benda canggih Benda-benda istimewa Yang memang berada pada peradaban kuno zaman dulu Zaman Atlantis Salah satu contoh itu adanya seperti handphone ya Seperti handphone pada peradaban kuno itu Dan handphonenya itu kurang lebih besarnya sebesar gini Dan itu bisa dipakai untuk alat komunikasi Jadi handphone itu memang sudah ada pada zaman kuno Pada zaman Atlantis Itu ada Terus seperti Sisa-sisa teruntuhan atau sisa-sisa potongan kendaraan-kendaraan Pada zaman dulu juga itu ada Masih tertimbun di situ Karena yang namanya Benda mati yang tertimbun di situ Tidak akan pernah bisa hilang Atau tidak akan pernah bisa lupus Karena itu terus-terusan Bertindi dengan seiring waktu Oleh tanah Dan oleh bebatuan Jadi awal mulanya adanya kota Atlantis itu Dulu sebelum ada negara-negara lainnya Karena dulu masih dikatakan dengan bahasa kuno yang dinamakan Phinicelepius Itu adalah benua ya Nama benua yang disebutkan Atlantis Yang memang benua itu Benar-benar sungguh luas sekali Dan di situ Adanya kehidupan Yang serba canggih Tapi kalau misalkan kita lihat Canggihnya seperti apa Manusia sekarang ini tidak ada yang bisa membuat Kecanggihan yang memang luar biasa Tetapi Di zaman Atlantis itu bisa membangun istana Yang memang sungguh sangat megah Dan tidak tahu Itu dari mana bahannya Tetapi dengan hanya sekali ucap aja itu ada Contoh Contohnya di saat Kita ingin ada pasir Misalkan untuk membangun rumah Itu tiba-tiba ada pasir Jadi orang-orang pada peradaban kuno itu benar-benar Rata-rata mempunyai kesaktian dan keistimewaan masing-masing Jadi awal mula adanya Kota Atlantis itu pada tahun 265 sebelum masehi Dan kota Atlantis itu berupa benua Yang memang waktu itu banyak sekali penduduknya Dan penduduknya itu mempunyai kesaktian dan keistimewaan masing-masing Dengan membangun kota Atlantis tersebut Hanya dengan berbicara Hanya ingin pasir Hanya ingin bata Hanya ingin apapun itu tiba-tiba ada Entahlah walau alam dari mana Tetapi memang kenyataannya seperti itu Yang memang kita tidak bisa dipikir secara logika Dan Atlantis itu benar-benar adanya di daratan Dan dulunya juga pernah ada lautan Lautan yang memang pernah menenggelamkan Atlantis Dan menenggelamkan piramida Pernah waktu itu juga piramida tersebut akhirnya tergeser Tergeser tepatnya sekarang ini di situs Gunung Padang Dan kota Atlantisnya itu tepatnya ada di Kalimantan Sebenarnya ada di Kalimantan Ada juga yang di Banten Karena itu kan sangat luas ya Segitiga bermudanya itu ada di Laut Kalimantan Jadi sebenarnya Atlantis itu benar-benar menguasai keseluruhan yang ada di Indonesia Tetapi itu berada pada peradaban kuno di zaman sebelum Masehi Dulu pada sebelum Masehi itu kebanyakan kepercayaannya Jadi pada waktu itu Allah SWT memberikan kemampuan dan juga ilmu kesaktian Kepada orang-orang yang hidup di zaman sebelum Masehi Tetapi dulu pada zaman sebelum Masehi Zaman kuno Itu semuanya serba mudah Tetapi setelah beriring waktu terus berjalan sampai ke 386 sebelum Masehi Terjadilah timbul yang namanya nafsu Yang bisa mengalahkan keimanan dan ketakwaan Karena untuk masalah keimanan dan ketakwaan Tidak berlaku kepada agama Islam saja Tetap berlaku kepada seluruh agama Di saat Allah memberikan keistimewaan kepada orang-orang Waktu hidup di zaman Atlantis Disitulah terjadi yang namanya pelanggaran Pelanggaran yang memang sungguh patah Yang pada akhirnya Orang-orang hebat itu yang bisa membuat alat-alat canggih Diberikanlah musibah oleh Allah SWT seperti adanya gempa bumi Tsunami Akhirnya kota Atlantis itu tenggelam Piramida pun juga bergeser karena tenggelam Dan disitu juga setelah tenggelam beberapa waktu lalu sampai pada akhirnya Tahun 100 setelah Masehi Tertimbunlah oleh bebatuan pasir-pasir yang dijadikan sekarang Gunung Padang Jadi Gunung Padang itu ada pada tahun 100 setelah Masehi Jadi penghuni pada zaman Atlantis itu Benar-benar mau perempuan atau laki-laki itu semuanya tinggi besar Berhidung mancung Dan kurang lebih tingginya itu sekitar 2 meteran Berarti benar-benar tinggi ya 2 meter itu 2 meter ada yang 2 meter lebih tapi tidak ada yang 2 meter kurang Kalau untuk ukuran orang dewasa Dan banyaknya penduduk kota Atlantis itu benar-benar sangat banyak Karena dulu di benua Atlantis itu Jadi dulu itu 2,5 miliar orang itu memang menduduki dan menjadi penduduknya kota Atlantis Benar-benar sangat berdesakan Tetapi dengan adanya kota-kota yang memang serba canggih, modern, mewah Disitu bisa memposisikan diri masing-masing Karena memang mereka-mereka itu orang-orang yang mempunyai kesaktian Dan keistimewaan yang luar biasa pada zaman dulu Ya pemirsa jadi biar kita gak bertanya-tanya bahwa Atlantis itu ada di mana Itu tepat adanya sisa reruntuhannya di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat Dan di Gunung Padang, Cianjur, Jawa Barat itu juga memang letak piramida pada peradaban kuno Yang memang di dalamnya itu terdapat tasasti dan dinasti-dinasti kuno Itu tepat ada di Gunung Padang Karena di Gunung Padang itu makanya di saat setelah Masehi Gunung Padang itu sudah terbentuk menjadi situs Setelah menjadi situs itu banyak sekali para ulama, para raja-raja yang bertapa dan bersemedi di Gunung Padang Makanya disitu ada 5 tingkatan dan juga ada 5 kuil, kuil-kuil kecil Itu tempat untuk bertapa dan bersemedi orang-orang sakti yang berilmu tinggi Dan disitu juga ada yang bernama Kijaga Sakti Kijaga Sakti itu dari dulu sampai saat ini menjadi penjaga bebatuan yang memang bisa bunyi seperti nada irama Dan di situs Gunung Padang itu banyak petilasan-petilasan para raja, para waliullah Yang memang dulu pernah bertapa di sana ya Dan juga membina ilmu kanuragan, ilmu kesaktian dan juga ilmu seni Jadi disamping tempat Karoma, situs Gunung Padang itu adalah peradaban kuno pada waktu Atlantis Dan disitu juga tempat berilmu Tempat berilmu apa? Tempat mencari ilmu, ilmu sejarah, geologi dan meteorologi Di situs Gunung Padang itu selain ada 5 kuil, 5 tingkatan juga ada 5 makam kuno Tema makam kuno, yang memang itu adalah makom petilasannya Kijaga Sakti Makom petilasannya Nisakti Indrawati Yang ketiga makomnya Basari Yang keempat itu makomnya Pangeran Jaya Kelana Yang kelima itu adalah makomnya Putri Prameswari Yang saat ini masih ada dan memang makom tersebut sering dijiarahi oleh orang-orang Salah satunya adalah Kijaga Sakti Kijaga Sakti itu tilem atau ngehiang Dan sampai saat ini menjaga batu yang memang bisa berbunyi seperti alunan nada Dan Kijaga Sakti itu memang kalau misalkan setiap malam Beliau itu sering memainkan batu-batu tersebut menjadi suatu alunan musik Seperti kayak degung Jadi suaranya itu seperti alat tradisional ya, seperti bonang Nah disitu juga situs Gunung Padang banyak sekali didatangi oleh para artis Kenapa banyak sekali didatangi oleh para artis? Karena memang dipercaya bahwa Gunung Padang itu mempunyai karomah tersendiri Khusus untuk kesenian Karena disitu ada batu panggung juga ya Batu panggung itu yang memang jika seseorang yang memang di bidang seni Contohnya penyanyi, sinden, atau penari Itu bisa untuk berjiarah di Gunung Padang Tetap hakikat memohon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tetapi karomah di Gunung Padang itu masih terasa dan masih bagus Karena jarang terjamah oleh manusia kalau di malam hari Jadi disitu banyak sekali yang datang dari artis-artis mancanegara Dari artis-artis nasional yang memang sudah senior dan yang sudah terkenal Banyak sekali yang datang ke sana untuk mendapatkan karomah di Gunung Padang tersebut Kalau situs Gunung Padang tidak tertulis di dalam kitab atau di dalam Quran Tetapi situs Gunung Padang itu tertulis di dalam kitab kuno Malsasandius Kitab kuno Malsasandius itu dibuat oleh James Abrecourt Yang memang dia itu pernah hidup setelah masehi Saat kota Atlantis telah hilang Dan kitab kuno tersebut pun juga masih terpendam dan ada di piramida yang ada di Gunung Padang Ya pemirsa mungkin penjelasan dari saya, Gaput Titania Hanya sekilas saja ya Dan jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut mungkin bisa nanti bertanya di kolom komentar Sekian dari saya, Gaput Titania Insya Allah kedepannya saya akan mengupas lagi fakta dan sejarah lainnya Wassalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum 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 Wr. Wb Terima kasih.